Salah satu keluarga korban ini menjadi bulan-bulanan polisi setelah memukul Ruri, terdakwa pembunuhan yang hendak dibawa ke mobil tahanan usai sidang. Keluarga korban berusaha memukul terdakwa lantaran tak puas dengan tuntutan yang diajukan JPU yakni 20 tahun penjara. Keluarga korban yang tak terima dengan pemukulan polisi ini pun terus memagi polisi. Keluarga korban kecewa pada polisi karena melindungi orang yang menjadi terdakwa pembunuhan dan juga malah memukulkan keluarga korban. Keluarga korban meminta agar tuntutan dirubah menjadi sumur hidup karena agar sebanding dengan hilangnya nyawa korban yang merupakan keluarganya. Saya udah keluarga semang. Gue tadi 20 tahun gimana bu? Nggak pulas. Nggak pulas ya? Bapak tidak tiba-tiba begitu lagi. Keluarga hidup saya minta aja tau. Apaan? Saya mati jadi baru mati. Keluargin. Polisi bebas, tinggal di bebas. Kasus pembunuhan Cinta Segitiga terjadi pada tanggal 22 Juli 2013 lalu. Pembunuhan terhadap korban dilatar belakangi karena perebutan wanita antara Denny dan terdakwa Ruri kepada AF. Ruri yang tak rela AF berhubungan dengan korban sempat beberapa kali mengancam AF untuk menjauhi korban. Ruri mengancam akan membunuh korban apabila AF tidak menjauhinya. Setelah mengetahui AF pergi bersama korban, terdakwa pun menunggu di depan gang AF dan langsung membunuh korban dengan membacoknya. Demikian laporan Ahmad Sumar Joko dari Depok, Jawa Barat.